Selanjutnya, kita akan belajar tentang Iron Carbon Face Diagram Iron Carbon Face Diagram akan lebih kompleks ketimbang Simple Binary Face Diagram Di sini saya akan menggambar Kita punya F besi Carbon Composition Dalam weight percent Zero Di sini kita akan Sampai 6,7 persen Carbon Sebelumnya kita menulis di sini ada 100 persen Akan tetapi Dalam Iron Carbon Face Diagram ini Biasanya kita memakai campuran Carbon kurang dari 6,7 persen Selain itu, karena face diagramnya lebih kompleks Lebih enak untuk Menggambarkan Dari 0 sampai 6,7 persen Di sini adalah temperature Deraja Celsius Jangan l Jeff Terima kasih że Tampak Oops. Di sini kita menggambar dari 400 derajat celcius sampai 1600 derajat celcius. Oke, di sini kita punya fase alpha, gamma, dan pada bagian ini jauh di sana ada fase FEC, jauh di sana pada 100% karbon pada daerah itu ada FE3C, oke di sini adalah delta, alpha dan gamma berarti di sini adalah alpha plus gamma, alpha dan FE3C, di sini adalah alpha plus FE3C, gamma dan jauh di sana ada FE3C, gamma plus FE3C, di sini adalah liquid, jadi gamma dengan liquid, gamma plus liquid. Saya akan tuliskan Di sini 912 derajat celcius 1394 derajat celcius 153 38 derajat celcius 4,3% 2,14% 0,76% 727 derajat celcius Oke Oke Jadi di sini Saya akan menerangkan apa itu alpha 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 adalah ferret, kemudian gamma, gamma adalah austenite. Kemudian kita punya FE3C, yang adalah cementite. Ada delta di sini, dia adalah ferret juga, namun dia adalah ferret pada temperature yang sangat tinggi, di atas 1394. Biasanya kita tidak tertarik pada fase ini, kita tertariknya pada fase di bawahnya ini. Oke Jadi Kita bisa lihat di sini Kita punya Besi 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 Kalau tanpa campuran Titik Dia akan Melting pointnya adalah 1538 Setelah Melewati Temperature ini Dia akan Berubah menjadi liquid Melting point Kalau kita campur dengan karbon Melting pointnya akan Turun Relatif Terhadap titik ini Selain itu, kenapa kita harus mencampur Kenapa kita harus mencampur besi dengan karbon Karena Dari fase-fase Ini Ada fase Yang Mempunyai Kekuatan Lebih tinggi Atau Mempunyai properti yang lebih bagus Daripada Besi Murni Itu sendiri Jadi Itu adalah Kegunaan Bagaimana kita tahu Bagaimana Kegunaan dari FACE Diagram Dan Sebenernya Di Di dunia nyata Atau Praktikal Praktikal Walk Kita memakai titik-titik Diagram Yang akan Saya Ajarkan Pada Video Berikutnya Oke Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah Disini kita mempunyai titik Eutektik 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 adalah ketika Kita punya liquid Pada Kalau kita mempunyai Besi dengan campuran 4,3% karbon Awalnya Awalnya Dia adalah Pada suhu Di Disini Lalu kita dinginkan Maka dia akan melewati titik Eutektik Dimana Liquid Berubah menjadi 2 Solid Solution Liquid Liquid Berubah menjadi gamma Dan juga Fe3C Namanya Eutektik Di Disini kita punya yang namanya eutektoid 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 Dari Satu fase Solid Berubah menjadi 2 Fase Solid Yang Berbeda Disini Eutektoid Adalah Dari gamma Turun menjadi Alpha Plus Fe3C Demikian untuk Besi karbon Fase diagram Batu Ambil Tunggu Skate